Pada kegiatan monitoring dan evaluasi pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan PBBP2 yang digelar oleh Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Tahap Ketiga Tahun 2022, Bupati Bantul Abdul Halim Muslih meminta kepada seluruh panewu dan lurah untuk terus memberikan rasa aman dan nyaman bagi masyarakat di tengah kenaikan harga BPM yang diikuti oleh berbagai isu. Saat ini Pemkap Bantul mewacanakan refocusing anggaran sebesar 2% dari APBD untuk kompensasi kenaikan BBM kepada masyarakat. Sementara anggaran dana desa diwacanakan akan diperbolehkan untuk kompensasi maksimal 30% dari anggaran tahun berjalan. Pemerintah sudah menyiapkan beberapa instrumen sebagai bantalan sosial itu di antaranya BLT, BLT dari pemerintah pusat dan pemanfaatan APBD dan APBDES, APBK untuk turut bersama-sama membuat menyusun bantalan-bantalan sosial itu agar masyarakat yang paling terdampak, warga miskin terutama, itu bisa tetap menghadapi kenaikan harga-harga atau menghadapi inflasi ini dengan tetap tenang, nyaman, dan tetap memiliki daya beli. Sementara itu, Sekda Bantul Helmi Jamharis mengaku akan mendukung wacana dari Bupati. Namun pihaknya akan mengkonsultasikan kepada pemerintah pusat perihal mekanisme pelaksanaannya agar tidak menyalahi aturan. Jika rambu-rambu sudah jelas, maka wacana ini akan segera direalisasikan. Akan segera melaksan koordinasi bersamaan dengan APBD itu termasuk di dalamnya merumuskan atau membuat surat edaran kepada pemerintah kelurahan terkait dengan penggunaan maksimal 30% dari dana desa yang telah dikuturkan oleh pemerintah pusat kepada kelurahan. Sementara pada Monef PBBP 2 tahap ketiga tahun 2022 ini, BPKP AD Bantul memberikan reward sebanyak 11 beda motor kepada wajib pajak panutan yang diundi oleh pejabat Bantul di hadapan notaris dan Dinsos D.I. Adanya kenaikan harga BBM diharapkan tidak akan menurunkan kepatuhan masyarakat untuk membayarkan pajak PBBP 2-nya sehingga pembangunan daerah bisa terus berjalan.